Warga desa Gerobogan menangkap seorang residivis setelah kepergok hendak mencuri di toko dan rumah warga. Pelaku sempat berupaya kabur namun membuat warga terbakar emosi hingga menghajar pelaku. Warga desa Bendoharjo, camatan Gabus, Gerobogan, beramai-ramai mengamankan seorang pria yang tertangkap basah saat hendak mencuri di sebuah rumah yang juga toko kelontong milik warga. Namun untuk menghindari amok masa yang lebih besar, pelaku langsung dibawa ke Maposeg, Gabus. Saat kejadian, toko kelontong dalam kondisi sepi ditinggal hajatan di rumah tetangga. Pelaku masuk ke dalam toko kelontong melalui pintu samping. Dari hasil pemeriksaan diketahui, beberapa perhiasan korban yang disimpan di dalam kamar raib. Namun pelaku belum mengakui jika ia yang mengambil. Sementara uang bernilai puluhan juta yang sempat diambil pelaku dari dalam lemari dilempar ke atas tempat tidur. Setelah kepergok oleh pemilik toko, pelaku sempat berupaya kabur melalui pintu depan toko. Namun ia tertangkap warga yang mendengar teriakan korban dan menjadi bulan-bulanan masa. Khususnya desa Bendo Harjo, saya harap berhati-hati dengan kejadian ini. Tadi juga berharusan rencana pencurian yang masuk ke tempat warga. Kebetulan warga itu rumahnya tutup, dia masuk dari samping. Masuk, belum mengambil apa. Mungkin kita juga belum tahu karena masih mencari barang. Karena yang dimasukin kan rumah atau toko. Asis pendidikan kami untuk pelaku ini memang residivis. Residivis kasus yang sama, 363 juga terjadi di, pernah masuk juga di Pores Rembang. Kemudian juga di Blura, pernah masuk juga. Memang yang bersangkutan ini residivis. Ini asli berinisial BH, umur 50 tahun. Kemudian untuk alamat kecamatan Blura Kota. Polisi mengemankan barang bukti sebuah sepeda motor milik pelaku. Pelaku yang juga diketahui sebagai residivis ini akan dicerat pasal 363 KHP pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Gerobogan, Rustaman Nusantara, Ainews melaporkan.